Al-Fatihah 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 Ada sebagian ustaz Yang kalau menyampaikan dakwah Tentang sedekah, tentang infam Dengan iming-iming Memang benar Ayat yang disampaikan Misalnya Rumpamaan Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Seperti Satu biji Yang ditanam Kemudian menumbuhkan tujuh tangkai Dan di setiap tangkai itu Ada seratus Seratus biji yang tumbuh Dan Allah melipat gandakan Bagi orang yang kehendaki Benar ayatnya Tapi ketika ini ditarik Kepada materi duniawi Ini yang salah nanti Sehingga orang nanti Termotivasi untuk bersedekah Kalau Sedekahnya itu nanti Bisa Menghasilkan Uangnya lebih banyak Uangnya lebih banyak Sehingga orang Bersedekah dengan sejuta Dengan harapan nanti Dia akan mendapatkan Sepuluh juta Atau tujuh ratus juta Kan katanya Satu biji Menjadi tujuh ratus Satu biji Menjadi tujuh ratus Ya kalau orang bersedekah Satu juta Akan menjadi tujuh ratus juta Akan mendapatkan Tujuh ratus juta Itu Imbing-iming materi Tidak bisa ayat itu Dipahami seperti itu Artinya Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik dari apa Yang diimpangkan oleh si hamba itu Dan kalau Allah memberikan balasan Maka balasannya akan berlipat-lipat Tidak dalam bentuk materi Bisa memang dalam bentuk materi Tapi tidak selalu dalam bentuk materi Kalau orang kemudian berimfak Bersedekah Dengan tujuan Mendapatkan materi yang lebih Dari apa yang dia impakan Disinilah ketidakikhlasan itu Mengharapkan Sesuatu yang sifatnya duniawi Dari apa yang diimpakan Dari apa yang disedekahkan Itu menjadikan Infak dan sedekah itu Tidak ada nilainya Di sisi Allah SWT Tidak akan mendapatkan kebaikan Karena Allah mengatakan Bahwa Siapa yang ingin Balasan Di dunia Kami akan berikan Balasan di dunia Siapa yang ingin Mendapatkan balasan di akhirat Kami akan berikan Balasan di akhirat Tapi orang-orang yang Menginginkan balasan di dunia Di akhirat Dia tidak akan dapat bagian Tidak akan dapat bagian balasan Karena itulah Karena itulah Di dalam hadis-hadis Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Beliau memotivasi umatnya Untuk memerdekakan Memerdekakan budak Dengan janji Selamat dari neraka Apa yang lebih baik dari itu Dari selamat dari neraka Tidak ada artinya Kita diberikan Harta berjuta-juta Bermilyar-milyar Kalau di akhirat Tidak selamat Dari neraka Tidak selamat Maka yang dijanjikan oleh Rasulullah S.A.W Sebagai motivasi Untuk umatnya Agar memerdekakan budak itu Adalah selamat dari neraka Bukan dapat Buang bermilyar-milyar Jadi itu Hadis-hadis yang kita pelajari Kemudian Rasulullah S.A.W Juga menjelaskan kepada Abu Zar Yang bertanya kepada beliau Bahwa Jihad Atau Amal yang paling afdol itu Adalah iman kepada Allah Dan berjihad Fisa binillah Kemudian Tentang Budak Yang paling afdol Untuk dimerdekakan adalah Budak Yang paling mahal harganya Dan paling berharga Di tengah-tengah keluarganya Itu budak Yang paling afdol dimerdekakan Harganya paling mahal Kemudian dia Budak itu Di tengah-tengah keluarganya Adalah orang yang Sangat berharga Menjadi tulang punggung Di tengah-tengah keluarganya Maka kalau itu dimerdekakan Akan Orang yang memerdekakan Budak seperti itu Akan mendapatkan Pahala yang paling besar Baik Kita akan lanjutkan Dengan hadis kelima Dan insya Allah Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan Sampai hadis 12 Tentang Bab yang pertama Dari kitab Al-Ikdi Hadis yang kelima Dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar Radiyallahu anhum Beliau berkata Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Labir sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Man a'taqa shirkan lahu Fi abdin Fakana lahu malun Yablugu thaman al abdi Kuwima alaihi qimatu adlin Fa u'tiya Shuraka'uhu hisasahum Wa u'tiqa alaihi al abdu Wa illa faqad a'taqa minhu Ma a'taqa Muttafaqun alaihi Dari Sayyidina Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Beliau berkata Telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Man a'taqa shirkan lahu Man a'taqa shirkan lahu Siapa saja yang memerdekakan Shirkan lahu Bagian miliknya Bagian miliknya Atau bisa kita katakan Sahamnya Saham miliknya Fi abdin Pada seorang hamba Artinya hamba ini Budak ini Tidak hanya dia yang miliki Ada orang lain juga yang memiliki Budak itu Jadi budaknya satu Tapi pemiliknya lebih dari satu Ini yang dibicarakan di hadis ini Rasulullah mengatakan Siapa saja Yang memerdekakan Sahamnya Atau bagiannya Pada seorang budak Fakanalahu Malun Dan ada baginya harta Bagi orang yang akan memerdekakan Membebaskan bagiannya itu Fakanalahu malun Maka ada baginya harta Yablugu thamanal abdi Yang mencapai Yang mencapai harga Harga si budak itu Ya misalnya Dia membeli Dia memiliki saham pada budak itu Sepertiga Kalau dihargai misalnya budak itu Satu budak itu Misalnya seratus juta Dia memiliki budak ini bertiga Masing-masing Menanam saham pada budak itu Miliki saham pada budak itu Sepertiganya Tiga puluh sekian juta Tiga puluh tiga juta Masing-masing memiliki saham Maka Ada orang Yang memiliki saham itu Ingin mebebaskan Budak ini sesuai dengan sahamnya Kalau dia punya harta lebih Untuk Membeli Membeli Budak itu sesuai dengan harganya Selain dari sahamnya itu Dihargai Dihargai atasnya Dengan harga yang adil Harga yang adil Artinya Harga yang tidak ditambahkan Dan tidak dikurangi Artinya memang Harganya ya segitu-segitunya Seperti tadi Dia Punya saham Tiga puluh tiga juta Pada budak itu Sementara Dua per tiga lagi Itu milik teman-temannya Milik investor yang lain Sehingga Kalau dia ingin Memberdekakan budak itu Semuanya Selain dia Membebaskan Sahamnya itu Dia harus Membayar Membayar berapa Sisa dari Sahamnya itu Enam puluh Enam Juta Sekian ribu Enam puluh enam Juta sekian ribu itu Dia harus Bayarkan kepada Pemilik yang lain Supaya si budak ini Bebas semuanya Itu maksud dari Maka diberikan Orang-orang yang Atau teman-temannya Yang memiliki saham Pada budak itu Bagian-bagian dari mereka Jadi kalau dia memiliki Budak itu bertiga Maka untuk dia bisa Membebaskan budak itu Semuanya Selain dia Membebaskan budak itu Dari sahamnya itu Dia memberikan Bayaran Pada teman-temannya itu Ini diberikan Tiga puluh tiga juta Yang ini diberikan Tiga puluh tiga juta Sehingga Lengkaplah Lengkaplah Pembebasan budak itu Dari semua pemiliknya Dari dia Yang ingin Memerdekakan Dan juga Dari teman-temannya Yang punya saham Itu kalau Dia punya harta Untuk membeli Budak itu semuanya Wa'taqa alaihi alabdu Dan Memerdekakan Atasnya Atau Wa'tiqa alaihi alabdu Dan dimerdekakan Atas secara Seperti itu Si budak itu Artinya dengan Si Orang yang punya saham ini Membebaskan sahamnya Dia membebaskan Bagian dari Miliknya itu Sehingga dia tidak Tidak punya hak lagi Untuk memerintahkan Budak ini Karena dia sudah Membebaskan budak itu Sesuai dengan Sahamnya Kalau dia punya harta Dan dia Berikan itu kepada Pemilik-pemilik Saham yang lain Itu artinya Budak ini sudah Bebas semuanya Wa'illa Faqada'ataka minhu Ma'ataka Dan jika tidak Jika dia tidak punya harta Untuk membebaskan Semua bagian dari budak itu Faqada'ataka minhu Ma'ataka Maka sesungguhnya Ia telah membebaskan Dari budak itu Apa yang ia bebaskan Artinya Apa yang ia miliki saja Itu yang bebas Bagiannya yang Sepertiga dari budak itu Saja yang bebas Artinya ketika dia Membebaskan budak itu Dia tidak lagi Boleh menyuruhnya Untuk mengerjakan Apapun Tinggal Teman-temannya ini saja Yang Masih punya hak Untuk menyuruh Kalau dia tidak punya harta Untuk membeli Semua bagian dari Budak itu Maka yang terbebas Adalah Bagian dari Si laki-laki Walahuma Dan hadis yang ke-6 Dan bagi keduanya Bagi Imam Bukhari Dan Imam Muslim An Abi Hurairata Dari Abi Hurairah Radiyallahu anhu Wa illa Kuwi ma'alayhi Dan jika tidak Jika orang itu Tidak memiliki harta Untuk membeli Semua bagian dari budak itu Kuwi ma'alayhi Dihargai atasnya Artinya Kalau Orang yang ingin Membebaskan Sahamnya itu Dari si budak ini Tidak memiliki harta Untuk membeli Membeli budak itu semuanya Dengan memberikan Bagian temannya sekian Teman yang lain sekian Dia tidak punya harta Untuk melakukan itu Maka Dia hanya membebaskan Bagiannya saja Dari si budak itu Dan dia Si budak itu Diminta untuk Bekerja Tanpa Diberati atasnya Artinya Orang-orang Atau pemilik-pemilik Saham yang lain Masih Masih bisa Menyuruh Si budak ini Untuk melakukan Pekerjaan Tapi dengan Pekerjaan yang Tidak Melewati Kemampuannya Tidak melebihi Kemampuannya Dan dikatakan Dan dikatakan Sungguhnya Si ayah Bekerjanya Si budak itu Kalimat si ayah Keharusan Si budak itu Untuk bekerja Itu merupakan Mudrajah Jadi Mudrajah itu Artinya Di dalam Hadis itu Ada kalimat-kalimat Yang bukan Kalimat yang Disampaikan oleh Rasul Tapi ada Kalimat yang Dimasukkan Oleh Perawi Hadis itu Itu namanya Mudrajah Kalimat yang Dimasukkan oleh Perawi Hadis Bukan bagian Dari Sabda Rasulullah S.A.W. Bisa Jadi Kalimat ini Dimasukkan Untuk menjelaskan Menjelaskan Kalau ada Kalimat yang Kurang jelas Misalnya Di dalam Hadis Maka Perawi Hadis itu Memasukkan Kalimat Untuk menjelaskannya Itu namanya Mudrajah Maka Maka di dalam Hadis ini Kalimat Kustus Aya Gheru Mashku Gheru Mashku Kinali Itu Itu adalah Kalimat Mudrajah Kalimat yang Dimasukkan oleh Perawi Dan bukan Sabda Rasulullah S.A.W. Sehingga Para ulama Para ulama Mengatakan Bahwa Si ayah Keharusan Keharusan Si budak Yang sudah Dimerdekakan Sebagiannya Oleh salah Seorang Pemilik saham Itu Keharusan Ia untuk Bekerja Pada Tuan-tuannya Yang belum Yang belum Memerdekakannya Itu Itu tidak Tidak Harus Tidak Harus Dia Diperintahkan Untuk melakukan Satu pekerjaan Supaya Apa Statusnya Sebagai budak Itu Tetap Melekat Karena Dia Belum Dibebaskan Oleh Pemilik Pemilik Saham Yang lain Jadi Kalaupun Dia Diberikan Tugas Untuk Melakukan Pekerjaan Maka Pekerjaan Yang diberikan Kepada Dia itu Tidak Boleh Melebihi Kemampuannya Untuk Mengerjakan Jadi Jadi Orang Yang Menjadi Budak Juga Harus Dihargai Di dalam Islam Itu Jangankan Manusia Manusia Yang Merdeka Manusia Yang Menjadi Budak Binatang Pun Itu Harus Dihargai Hak Haknya Karena Memang Islam Itu Mengajarkan Keadilan Keadilan Itu Memberikan Hak Adil Itu Memberikan Hak Kepada Yang Berhak Setiap Pemilik Hak Binatang Binatang Itu Punya Hak Dari Kita Sebagai Pemiliknya Jangan Sampai Kita Melihara Melihara Binatang Tapi Tidak Diberikan Haknya Hak Untuk Makan Hak Untuk Minum Kalau Itu Dilakukan Itu Artinya Zolim Islam Tidak Membenarkan Kezoliman Pada Makhluk Allah Termasuk Pada Binatang Binatang Itu Begitu Juga Halnya Dalam Memperlakukan Budak Meskipun Dia Budak Dan Ada Yang Menyamakannya Seperti Binatang Orang Yang Menjadi Budak Tapi Dia Tetap Punya Hak Untuk Dihargai Jangan Sampai Diberikan Pekerjaan Pekerjaan Yang Melebihi Kemampuannya Hadis Yang Ketujuh Dan Dari Abu Hurairah Radiyallahu Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dari Abu Hurairah Radiyallahu Beliau Berkata Berkata Tidak Bisa Membalas Oleh Seorang Anak Tidak Bisa Memberikan Balasan Oleh Seorang Anak Walidahu Kepada Orang Tuanya Baik Ibu Ataupun Bapak Disini Tentu Maksudnya Bapak Di Kebaikan Apapun Yang dilakukan Oleh Anak Itu Tidak Akan Bisa Membalas Kebaikan Bapaknya Kecuali Muslim Kecuali Bapaknya Yang memiliki Yang memiliki Orang Yang memiliki Hubungan Rahim Hubungan Kekerabatan Yang sangat Dekat Mahrumin Yang haram Untuk Dinikahi Maka Maka Kepemilikannya Terhadap Keluarga Dekatnya Itu Atau Orang Yang dimiliki Keluarga Dekatnya Itu Bebas Hadis Ini Diwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Imam Hadis Yang Empat Imam Hadis Yang Maksudnya Imam Abu Dawud Imam Dan Imam Ibn Majah Dan Telah Menguatkan oleh Sekelompok Dari Hubfaz Hubfaz itu Ulama-ulama Yang menghapal Ratusan ribu Hadis Itu Hafiz Namanya Jama'nya Hubfaz Ulama-ulama Yang menghapal Hadis Rasulullah S.A.W. Sampai Ratusan ribu Kalau tidak salah Tiga ratus ribu Tiga ratus ribu Hadis Yang dia Hapal Baru Dikatakan Sebagai Hafiz Jadi Hafiz Itu Bukan Istilah Untuk Penghapal Al-Quran Hafiz Itu Istilah Yang Digunakan Untuk Mereka Yang menghafal Hadis Rasulullah S.A.W. Sampai Ratusan ribu Jadi Hadis Ini Menjelaskan Tentang Bahwa Kalau ada Kalau kita Memiliki Kalau tadi Anak Membeli Dan Memerdekakan Bapaknya Itu Sebagai Balasan Untuk Kebaikan Kebaikan Yang sudah Diberikan Oleh Bapak Itu Sebagai Balasan Yang Memadai Sekarang Kalau kita Punya Kerabat Dekat Bukan Hanya Bapak Bukan Hanya Ibu Tapi Tapi Kakek Kita Memiliki Dia Mungkin Memiliki Dengan Membeli Dia Ada Orang Yang Memperbudak Dia Kemudian Kita Beli Itu Artinya Kita Memiliki Dia Maka Dengan Kepemilikan Kita Terhadap Orang Yang Ada Hubungan Kekrabatan Dengan Kita Itu Secara Otomatis Menjadikan Orang Itu Merdeka Jadi Dengan Kita Membeli Dia Kemudian Memiliki Dia Itu Artinya Dia Sudah Merdeka Karena Tidak Boleh Seorang Kerabat Memperbudak Kerabatnya Apalagi Bapak Orang Memperbudak Bapaknya Orang Memperbudak Ibunya Orang Memperbudak Kakeknya Orang Memperbudak Anaknya Itu Orang Orang Yang Memiliki Nasab Yang Sangat Dekat Dengan Dia Dan Merupakan Mahrum Memperbudak Sudari Memperbudak Ibu Memperbudak Anak Perempuan Itu kan Mahrum Perempuan Perempuan Yang merupakan Mahrum Kita Tidak Boleh Diperbudak Kalau Kita Memilikinya Kepemilikan Kita Kepada Dia Itu Pemerdekaan Secara Otomatis Dengan Kita Memiliki Dia Kerabat Kerabat Dekat Kita Itu Dia Sudah Merdeka Kemudian Hadis Yang Sembilan Wa'an Imran Ibn Husaynin Radiyallahu Anhu Dan dari Imran Ibn Husayn Radiyallahu Anhu Anna Rajulan A'taqo Sittata Mamalik Bahwa Ada Seorang Laki-laki Yang Memerdekakan Memerdekakan Orang Budak Miliknya Mamalik Ada Seorang Laki-laki Yang Memerdekakan 6 Orang Budak Miliknya Indah Mautihi Ketika Meninggal Dunianya Ketika Dia sakit Yang Menyebabkan Dia Meninggal Dunia Tidak Ada Baginya Bagi Orang Itu Harta Selain Mereka Selain Budak Budak Yang Enam Itu Gak Ada Harta Yang Lain Hanya Budak Budak Itu Menjadi Harta Miliknya Maka Rasulullah Memanggil Kenapa Budak Yang Sudah Dimerdekakan Oleh Tuhannya Yang Sudah Meninggal Dunia Artinya Dia Mereka Dimerdekakan Sebelum Tuhannya Ini Meninggal Dunia Pada Saat Dia Sakit Keras Yang Menjadi Penyebab Dia Meninggal Dunia Begitu Rasulullah Mengetahui Enam Budak Ini Dimerdekakan Oleh Tuhannya Pada Saat Dia Mau Mati Rasulullah Memanggil Kenam Budak Maka Rasulullah Membagi Mereka Menjadi Tiga Bagian Kemudian Rasulullah Mengundi Mengundi Di antara Mereka Siapa Yang layak Untuk Dimerdekakan Maka Rasulullah Memerdekakan Dua Dua orang Budak Saja Dari Enam Budak Itu Dan Beliau Memperbudak Artinya Tetap Menjadikan Budak Empat Cuma Dua Yang Merdeka Empat Lagi Tetap Menjadi Budak Dan Rasulullah Mengatakan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Yang Sebelum Dia Meninggal Dunia Memerdekakan Enam Budak Itu Dan Dia Tidak Miliki Harta Lain Kecuali Budak Rasulullah Mengatakan Perkataan Yang Keras Rawahu Muslim Apa Perkataan Rasulullah S.A.W. Di dalam Riwayat Imam An-Nasai Di dalam Riwayat Abu Dawud Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kalau Saya Menyaksikan Dia Menyaksikan Jenazahnya Sebelum Dia Dikubur Orang Yang Memerdekakan Keenam Budak Sementara Dia Tidak Punya Harta Lain Kecuali Budak Yang Yang Dia Merdekakan Kalau Saya Menyaksikan Jenazahnya Sebelum Dia Dikubur Dia Tidak Akan Dikubur Di Kuburan Kaum Muslim Kenapa Karena Dia Melanggar Ketentuan Di dalam Bertabarru Bertabarru Itu Sama Dengan Berwasiat Yang Boleh Dilaksanakan Yang Boleh Ditunaikan Dari Wasiat Itu Hanya Sepertiga Maksudnya Kalau Ada Orang Sakit Keras Punya Harta Banyak Ketika Sakit Keras Itu Dia Berwasiat Nanti Kalau Saya Meninggal Dunia Sedekahkan Semua Harta Saya Ke Masjid Betul Hidayah Ketika Dia Sudah Meninggal Dunia Yang Boleh Dilaksanakan Dari Wasiat Itu Hanya Sepertiga Gak Boleh Di Infakan Atau Diwakapkan Semua Artanya Jadi Yang Boleh Dilaksanakan Dari Wasiat Hanya Sepertiga Begitu Juga Ketika Kita Bertabarru Ini Laki Laki Ini Dia Bertabarru Dengan Memerdekakan Semua Budaknya Dia Belum Meninggal Dunia Dia Memerdekakan Budaknya Itu Bukan Berwasiat Sebelum Dia Meninggal Dunia Dia Sudah Memerdekakan Kenam Budaknya Itu Tabarru Sementara Dia Gak Punya Harta Lain Selain Kenam Budaknya Maka Dalam Hal Tabarru Juga Yang Boleh Tabarru Itu Artinya Kita Memberikan Secara Sukarila Dengan Niat Takarru Ilallah Dari Harta Yang Kita Miliki Itu Hanya Boleh Sepertiganya Saja Makanya Rasulullah S.A. Ketika Mengetahui Ada Orang Yang Memerdekakan Enam Budaknya Kenam Budak Itu Dipanggil Ini Gak Bener Ada Ada Orang Punya Budak 6 Orang Dan Itu Hanya Itu Hartanya Harta Yang Yang Miliki Gak Ada Harta Yang Lain Rasulullah Memanggil Kenam Budak Itu Kemudian Mereka Diundi Siapa Yang Jatuh Undiannya Itulah Yang Dimerdekakan Dua Yang Dimerdekakan Oleh Rasulullah S.A. Sementara Yang Empat Itu Tetap Jadi Budak Jadi Wasiat Dan Tabarru Itu Hanya Boleh Dilaksanakan Sepertiga Saja Karena Apalagi Kalau Kalau Orang Yang Meninggal Dunia Itu Atau Yang Bertabarru Atau Yang Berwasiat Itu Memiliki Ahli Waris Maka Harus Ada Bagian Dari Ahli Waris Jadi Ketika Mengetahui Hal Ini Dilakukan Oleh Sahabatnya Salah Seorang Sahabatnya Rasulullah S.A. Menyatakan Pernyataan Yang Keras Kalau Saja Saya Ada Ketika Dia Belum Dikubur Saya Tidak Mengizinkan Dia Untuk Dikubur Di Kekuburan Kaum Muslimin Karena Ia Menyalahi Aturan Dengan Memerdekakan Semua Budaknya Itu Jadi Yang Boleh Untuk Dia Merdekakan Kalau Memang Harta Miliknya Itu Cuma Enam Budak Ini Saja Yang Boleh Dia Tabarrukan Itu Hanya Dua Karena Dua Itu Sepertiga Dari Enam Jadi Yang Empat Tetap Jadi Budak Itu Hadis 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 Yang Kesepuluh Dari Safinah Radiyallahu Anhu Kala Beliau Berkata Jadi Safinah Itu Nama Orang Laki-laki Kuntu Saya memerdekakanmu. Tapi saya mensyaratkan untuk saya memerdekakan kamu itu. Saya mensyaratkan atasmu agar engkau melayani Rasulullah S.A.W. Membantu Rasulullah S.A.W. Selama engkau masih hidup. Menjadi pelayan dan pembantu Rasulullah S.A.W. Selama engkau masih hidup. Saya memerdekakan kamu. Tapi syaratnya kamu tetap memberikan pelayanan. Membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah S.A.W. Selama engkau masih hidup. Dan itu boleh. Memmerdekakan dengan syarat. Hadis ini diruatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam. Al-Hakim. Bisa juga disyaratkan misalnya ditentukan waktunya. Kalau di sini, Umm Salamah mensyaratkan selama kamu hidup. Kamu harus melayani Rasulullah S.A.W. Membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah S.A.W. Atau dua tahun misalnya atau setahun. Bisa disyaratkan. Yang jelas bahwa Memmerdekakan budak itu bisa dengan syarat. Hadis yang kesebelas. Dan dari Siti Aisyah S.A.W. Bahwa Rasulullah S.A.W. Beliau pernah bersabda. Sungguhnya Al-Wala Al-Wala Loyalitas Jadi ada status namanya Al-Wala Al-Wala itu Liman A'taqo Bagi orang yang memerdekakan budaknya. Kan di dalam Ilmu Farait itu Salah seorang Yang berhak mendapatkan warisan Yaitu Atau salah satu sebab Yang menyebabkan orang mendapatkan warisan Itu adalah Al-Wala Al-Wala Artinya Seorang Tuhan Yang memerdekakan budaknya Kalau budak yang ia merdekakan itu Meninggal dunia Dan dia meninggalkan harta warisan Maka Tuhan yang memerdekakannya itu Berhak mendapatkan warisan Dari peninggalan budak yang ia merdekakan Itu namanya Al-Wala Jadi si Tuhan itu Mendapatkan harta warisan Karena Walak Karena Walak yang ia miliki Dari Budak yang sudah ia merdekakan Jadi Walak itu Milik orang yang memerdekakan budak Artinya hak Kalau si budak yang dimerdekakan ini Meninggal dunia Si Tuhan yang sudah memerdekakannya itu Berhak mendapatkan warisan Dari peninggalan budak yang ia merdekakan itu Muttafakun alaih Hadis ini Muttafak alaih Fi hadithin towil Di dalam hadis yang sangat panjang Di dalam hadis yang sangat panjang Itu dijelaskan tentang Pernyataan Rasulullah s.a.w. Membela Siti Aisyah Radhiallahu anha Ketika ada orang Yang Apa Mensyaratkan Bahwa Budak ini akan Ia beli Dengan Syarat Walak itu Milik dia Tapi Siti Aisyah Ingin Memerdekakan budak itu Tanpa dijual Maka Siti Aisyah lah yang berhak Untuk mendapatkan walak Dari si budak itu Karena itu Rasulullah s.a.w. Menyatakan Hanya-sanya Walak itu Bagi orang yang Memerdekakan budak Jadi penjelasan Dari walak itu Seperti tadi Hadis yang ke-12 Hadis yang terakhir Dari Kitabul Itqi Dari Muqaddimah Kitabul Itqi Dari Sayyidina Abdullah bin Umar Radhiallahu anha Kala beliau berkata Kala Rasulullah s.a.w. Telah bersabda Rasulullah s.a.w. Al-wala Al-wala itu Adalah Sepotong daging Kaluhmatin nasab Seperti Potongan daging Dari Segi nasab La yuba'u wa la yuhabu Tidak boleh dijual Tidak boleh juga diwariskan Rawahu syafi'i Hadis ini diwayatkan oleh Imam syafi'i Wasahahahu Ibn Hibban Dan hadis ini Dinalia sahih oleh Imam Ibn Hibban Walhakim Dan Imam Al-Hakim Wasluhu Fis sahihain Dan asal hadis ini Ada di dalam Kitab sahih Bukhari Dan Muslim Dengan Dengan Lapas yang selain Selain lapas Hadis ini Di dalam Sahih Bukhari Dan Muslim Dijelaskan Rasulullah Mengatakan Naha An-Nabi S.A.W. An-Bay'i Walai Wa'an Hibati Nabi Muhammad S.A.W. Melarang Dari menjual Walak Dan memberikannya Tadi Walak itu apa? Ketika orang Memerdekakan Budak Maka Walak itu Hak Hak bagi orang Yang memerdekakannya Artinya ketika Budak itu Meninggal dunia Maka Tuhan yang sudah Memerdekakannya Itu Berhak Mendapatkan Warisan Dari Budak Yang sudah Yang merdekakannya Dan itu Tidak bisa dijual Walak itu Tidak boleh dijual Tidak boleh Dihibahkan Sama Seperti Nasab Nasab kita Kita sebagai Anak Tidak bisa dijual Status sebagai Anak itu Saya jual Status saya Sebagai anak Presiden Tidak bisa Atau saya Berikan Status saya Sebagai anak Presiden Itu pada Kamu Tidak bisa Atau Sudara Saya Sudara Presiden Sudah Saya jual Status saya Sebagai Sudara Presiden Itu Kamu Tidak bisa Sebagaimana Halnya Nasab Tidak boleh Dijual Tidak boleh Diberikan Kepada orang lain Tidak bisa Dijual Tidak bisa Diberikan Kepada orang lain Alwala Itu juga Seperti itu Melekat Melekat pada diri Seseorang Itu namanya Luhmah Daging yang Melekat dengan Pakian Tidak bisa Tidak bisa Dipisahkan Sama Seperti Nasab Makanya Gak ada Katanya Gak ada Mantan Anak Gak ada Mantan Sudara Itu status Yang melekat Pada diri Seorang Tidak bisa Dihilangkan Dengan cara Dijual Tidak bisa Dihilangkan Dengan cara Diberikan Kepada orang lain Jadi Itu Hadis-hadis Yang menjelaskan Tentang Al-Iq Pembebasan Budak Jadi Seperti yang Sudah dijelaskan Pada Pekan lalu Bahwa Ini Cara Islam Membebaskan Manusia Dari Perbudakan Diadanya Motivasi Motivasi Yang sifatnya Uhrawi Kepada orang-orang Yang beriman Untuk Memerdekakan Budak-budak Yang beriman Itu Cara Rasulullah S.A.W. Cara Islam Membebaskan Manusia Dari Perbudakan Kemudian Banyak Amal-amal Yang Disamakan Pahalanya Dengan Memerdekakan Budak Itu artinya Memerdekakan Budak Itu adalah Perbuatan Yang sangat Mulia Di sisi Allah S.W.T Sehingga Banyak Amal-amal Yang diserupakan Dengan dia Pahalanya Atau Kutamaannya Maka Kalau Indonesia Baru 76 6 tahun Menyatakan Bahwa Apa Di undang-undang 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 Dasar Indonesia Penjajahan Di atas dunia Harus Dihapuskan Penjajahan Itu artinya Perbudakan Perbudakan Manusia Di atas dunia Itu Harus Dihapuskan Itu Indonesia Baru Mengakui Memproklamirkan Itu 76 tahun Yang lewat Islam Sudah Menyatakan Itu Dalam Ajarannya Di awal Islam Ini Didakwahkan Oleh Rasulullah S.W.T Dengan Berbagai Motivasi Yang Rasulullah S.W.T Lakukan Supaya Perbudakan Terhadap Manusia Itu Hilang Dari Buka Bumi Tidak Ada Lagi Manusia Yang Diperjual Belikan Tidak Ada Perbudakan Yang Didasari Dengan Jual Beli Jual Beli Manusia Karena Memang Manusia Itu Tidak Untuk Diperjual Belikan Baik Insyaallah Nanti Kita Lanjutkan Dengan Babul Mudabari Wal Mukatabi Wa Ummil Waladi Wallahu Alam Bis Sawab Wa Ilai Marju Allah Selamat Sekali Ya Rahim Alam Allah Mudah Mudahan Ini memang Ya Pelaksanaannya Di kehidupan kita Memang gak ada Cuma Dengan Dibahasnya Kitab tentang Al-Iqtu itu Kita Semakin Meyakini Kesempurnaan Agama Islam itu Untuk Rahmatan Di antara Bagian dari Rahmatan Dil Alamin Itu adalah Tidak ada Dalam Ajaran Islam Perbudakan Terhadap Manusia Tidak ada Penjajahan Tidak ada Perbudakan Di dalam Ajaran Islam Karena Penghambaan Manusia itu Hanya kepada Allah Bukan Kepada Manusia Dan Pernyataan Fenomenal Dari Sayyidina Umar Radiyallahu Anhu Ketika Beliau Apa Mengetahui Ada Salah Seorang Gubernurnya Yang Ketahuan Memperbudak Memperbudak Seorang Maka Sayyidina Umar Mengatakan Bahwa Manusia itu Lahir Dalam Keadaan Merdeka Masa Dia Begitu Merdeka Kemudian Diperbudak Jadi Tidak Pantas Manusia Yang Lahir Dalam Keadaan Merdeka Itu Diperbudak Kamu Sudah Memperbudak Manusia Padahal Ibu-ibu Mereka Sudah Melahirkan Mereka Dalam Keadaan Merdeka Kalau Manusia Itu Lahir Dalam Keadaan Merdeka Tidak Pantas Dia Diperbudak Itu Pernyataan Fenomenal Dari Sayyidina Umar Bin Khattab Jadi Bukan Rasulullah Yang Mengajarkan Tentang Pembebasan Manusia Dari Perbudakan Itu Tapi Juga Para sahabat Kemudian Para ulama Sesudah Mereka Sampai Di Masa Kita Ini Sehingga Tidak Boleh Lagi Di Masa Sejarah Kau Muslimin Itu Tidak Boleh Ada Perbudakan Manusia Oleh Manusia Mudah-mudahan Jamah Sekalian Rahimah Dengan Hadis-hadis Yang kita Pelajari Ini Kita Semakin Kuat Keyakinan Kita Terhadap Kebenaran Ajaran Agama Kita Agama Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh